Halo Buns, selama masa kehamilan, janin akan terus berkembang secara perlahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika posisi janin selalu bergerak dan berubah selama masa kehamilan. Posisi janin pada akhir kehamilan sangat menentukan proses persalinan yang akan bunda jalanin nantinya. Wajar jika banyak diantara bunda yang penasaran bagaimana posisi janin pada saat ini. Ternyata ada lho bun cara mengetahui posisi janin tanpa menggunakan USG. Bunda penasaran kan? Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Oh iya bun, sekarang dunia bunda juga sudah hadir di instagram lho bun, dengan nama ig duniabunda.ig dan dapatkan informasi menarik seputar kehamilan, kandungan, persalinan, dan parenting. 1. Memeriksa perut Pemeriksaan perut ini dapat dilakukan untuk mengetahui usia kehamilan, perkembangan janin, penentuan posisi janin, serta pemeriksaan adanya gangguan kehamilan. Namun ada tapinya nih bun, pemeriksaan ini tidak bisa bunda lakukan sendiri. Bunda membutuhkan bantuan dokter kandungan ataupun bidan kandungan yang tersertifikasi. Karena cara ini sangat bergantung pada pengalaman dokter atau bidan yang melakukan pemeriksaan. 2. Mendengarkan detak jantung janin Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui posisi kepala janin adalah dengan mendengarkan detak jantung janin. Bagaimana bisa? Nah, detak jantung pasti berasal dari organ jantung yang letaknya lebih dekat dengan kepala dibandingkan dengan kaki. Sehingga dengan mendengarkan lokasi yang paling terasa dan paling terdengar detak jantungnya, dapat dijadikan dasar menentukan posisi kepala janin. 3. Perhatikan gerakan bayi Salah satu cara sederhana yang bisa bunda coba adalah dengan memperhatikan gerakan bayi. Apabila daerah perut bagian atas yang paling banyak mendapatkan tendangan, maka diprediksi bahwa posisi kepala bayi terletak di bagian bawah. Sebaliknya, apabila pergerakan bayi banyak dirasakan berada pada daerah bawah perut, dapat diprediksi bahwa posisi kepala janin berada di atas. Namun, ini tidak dijadikan matokan utama ya bun. 4. Merasakan beberapa gejala yang timbul Beberapa posisi janin terkadang menimbulkan gejala yang dapat bunda rasakan, terutama untuk kondisi kepala janin yang berada di bawah. Bunda dapat merasakan sendiri beberapa gejala yang muncul sebagai prediksi posisi kepala janin yang sudah masuk panggul, seperti lebih sering mengair tecil, pernafasan yang lebih lancar, dan perubahan perut yang semakin turun. Nah, itu dia bun. Beberapa cara yang bisa bunda lakukan untuk mengetahui posisi janin tanpa USG. Tentunya cara ini hanya berprediksi ya bun. Untuk lebih akuratnya, bunda dapat melakukan pemeriksaan USG ke dokter. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya.